Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nawaitu ta'alluma wa ta'alim Di kitabihi Sekarang kita membahas Pada bab yang ke-20 Mustafa Yaitu Mustafa wa qribu dan kerabutnya Mustafa Yahya yaitu Yahya Mustafa Adapun Mustafa wa ladun adalah Anak wanian yang kaya Lakinnahu akan tetapi Mustafa Mutawadiun Itu Anak yang Awaduk Rendah kiri Adibun Dan beradab Lah ya tekab baru tidak sombong Siapa Mustafa Ala ahadin atas Seorang pun Wayuhibbu Dan cinta siapa Mustafa Ayyu sa'idah Untuk membantu siapa Mustafa Al-muhtajina Kepada orang-orang yang butuh Walasi yama dan lebih-lebih Tidakannu ketika ada siapa Al-muhtajin Min akal ribihi Itu sebagian dari kerabut-kerabutnya Mustafa 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 merupakan anak yang kaya Akan tetapi ia Rendah diri Tawaduk Beradab Tidak sombong kepada seorang pun Dan dia suka membantu orang-orang yang butuh Apalagi Orang-orang yang butuh itu dari golongan kerabutnya Dan pada suatu hari Ra'a melihat siapa Mustafa Mustafa Koribahu kepada kerabutnya Mustafa Yahya Yaitu Yahya Wahua Adapun Yahya Ibnu Ammi Adalah putra Paman dari ayahnya Mustafa Saudara Akonakan dari ayahnya Jadi ayahnya Mustafa Saudara laki-laki Ini anak Sepupul Yelbasu memakai siapa Yahya Sauban Pada pakaian Muma Zakman yang Robek-robek Atau compang-camping Faratko kemudian lembut Lahu Kepada Yahya Apakol buhu Hatinya Mustafa Hatinya Merasa kasian Wadabah Dan pergi siapa Mustafa Musri'an Dengan Cepat Dengan segera Bila menzinihi Ke rumahnya Mustafa Kemudian dia segera pulang Pergi ke rumah Atau pulang Wa akhada Dan mengambil siapa Mustafa Mindu dari Manzirihi Dari rumahnya itu Tauban pada Pakaian Jadi dan yang Masih baru Jadi dia mengambil Pulang mengambil Pakaian yang masih Masih baru Masya Allah Assalamualaikum Menyerahkan Siapa Mustafa Kepada Tawban Jadi dan Ila yadihi Kepada Ketangannya Yahya Kau ilan Seraya Berkata Siapa Mustafa Tafaddal Silahkan Ibn Ami Wahai Putra Laki-laki Dari Faman Saudara Ayahku Al-Mahbubah Yang Dicintai Iqbal Terimalah Minni Dariku Adhin Hadiyata Kepada Hadiyah ini Wa qabila Kemudian Menerima Siapa Yahya Kepada Hadiyah Tersebut Wa Aynahu Dan Sedangkan Kedua Matanya Yahya Memlu Atani Itu Dipenuhi Apa Aynahu Biddu Mu'i Dengan Beberapa Air Mata Meneteskan Air Mata Terharu Farohan Karena Bahagia Wasururan Dan Bergembira Wasyakara Dan Berterima kasih Siapa Yahya Kepada Mustafa Tafiron Dengan Banyak Ala Ihsani Atas Kebaikan Mustafa Suatu ketika Mustafa Ini melihat Kerabatnya Yang bernama Yahya Dan Yahya Ini adalah Putra Dari Saudara Ayahnya Mustafa Ayahnya Mustafa Saudara Laki-laki Saudara Laki-laki Itu Punya Anak Laki-laki Seperti Laki-laki Memakai Baju Yang Sudah Robek Robek Kemudian Nantinya Mustafa Ini Merasa Iba Merasa Kasian Kepada Yahya Kemudian Dengan Segera Mustafa Pulang Ke rumahnya Dan Mengambil Baju Baru Dan Menyerahkan Baju Baru Tersebut Ke tangan Yahya Selaya Ia berkata Silakan Wahai Putra Dari Kamanku Yang Tercinta Terimalah Dariku Hadiah Kemudian Yahya Menerima Dita Tersebut Seraya Kedua Matanya Meneteskan Kedua Matanya Meneteskan Air Mata Karena Berkembira Karena Senang Kemudian Yahya Pun Berterima Kasih Kepada Mustafa Atas Kebaikan Kebaikannya Sangat Berterima Kasih Atas Kebaikan Hizik Mustafa Tersebut Ini Ya Akal Yang Sangat Baik Apa Yang Kita Miliki Yaitu Hizalat Tipan Dari Allah Ini Kalau Memang Ada Lebihnya Kita Bagikan Ibadah Yang Lain Kita Punya Empat Atau Lima Satu Dikasikan Ini Bisa Kita Bandingkan Coba Andai Kata Kita Yang Berada Di Posisi Dia Bagaimana Perasaan Kita Dan Hal ini Dengan Perasaan Seperti Ini Akan Timbul Rasa Ingin Berbagi Coba Bagaimana Perasaannya Kita Ketika Kita Di Posisi Orang Yang Kesusahan Tersebut Orang Yang Bersedih Dan Bagaimana Perasaan Kita Ketika Dibantu Orang Kita Akan Sangat Bahaya Sekali Oleh Karena Itu Orang Yang Memiliki Perasaan Seperti Ini Menjaga Perasaan Orang Lain Dengan Menimbang Perasaan Tersebut Dengan Perasaannya Maka Dia Akan Menimbulkan Rasa Kasian Rasa Ingin Berbagi Dan Mendapatkan Kepuasan Ketika Orang Lain Berbagi Lama Alima Ketika Tau Siapa Walidu Mustafa Ayahnya Mustafa Dihadir Keswati Terhadap Cerita ini Suruh Maka Bahagia Siapa Waliduhu Minhu Dari Mustafa Tersuruh Puncaknya Kebahagiaan Kebahagiaan Alam Musa Ajati Atas Bantuan Mustafa Likor Ridi Kepada Kerabatnya Mustafa Kayaknya Senang Adanya Masya Masya Allah Dulu Itu Waktu di pesantren Itu Ada Gus saya Itu puteranya Yang saya Mbak Ma'ruf Zubir Adik dari Mbak Ma'ruf Punya putera Namanya Gus Ahlat Paling kecil Itu Dua Ma'ruf Itu Punya Zam-zam Zam-zam Segini Pada kotak Pakai curigin Kecil Itu Zam-zam Itu Gak gampang Seperti sekarang Kalau punya pun Itu di eman-eman Buat obat-obat Saja Waktu itu Gus Ahlat Itu Zam-zam Itu Yang Apa ya Mestinya di eman-eman Hanya patah-patah Saja Itu dibawa ke Pembelum Itu Langsung Gus Ahlat Teriak-teriak Wak-wak Zam-zam Wak-wak Zam-zam Akhirnya Rumput Terhabis Itu Kata Bujaya Mau Dicegah Itu Apa Itu Hal Baik Tidak Dicegah Itu Zam-zam Yaudah Diikhlaskan Saja Itu Cara Beliau Dalam Mendidik Putra-putra Beliau Untuk Kesikap Dan Maha Makanya Kalau kita Pingg anak Ternyata Sekolah Uangnya Habis Berjecen Sama Teman-teman Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Anak kita Yang Memiliki Cira Sosial Yang Tenggung Apa Berusaha Untuk Membagi Atau Anak kita Adik Santra Teman-teman Aduh Kok bagus Sebabnya Saya Minta Gini Tapi Kalau Diminta Semua Ya Gimana Ya Kondisional Kalau memang Ada Yang Lain Dikasihkan Kalau memang Punya Satu-satunya Yang Gak Ada Lagi Masa Punya Sarum Satu Dikasihkan Lama Alima Ketika Tahu Siapa Walidu Mustafa Dihadir Kiswati Surram Alam Saadati Likoridi Wamadahahu Wamadahatan Muci Siapa Walidu Mustafa Kepada Mustafa Alah Husni Akhlaki Atas Kebaikan Akhlaki Mustafa Ketika Sang Ayah Ini Tahu Tentang Cerita Tersebut Ayahnya Merasa Sangat Sangat Berhadi Atas Bantuan Mustafa Terhadap Kerabatnya Dan Beliau Memuji Kebaikan Mustafa Tersebut Bab Yang Kedua Satu Adab Al-Watma Khadimi Wallah Alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersebut Tersebut Terima kasih telah menonton!